Aduh, saya pengen beli banget sih yang tadi keren-keren ya. Tapi ini masih ngomongin soal seni, karena ada miniatur kendaraan asal Kelurahan Urung, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Ini yang berhasil dipasarkan di negara Singapura dan juga Malaysia, Lian. Dan pemirsa, Edi Sang Prajin bisa menghasilkan sekitar 400 miniatur berbahan dasar limbah plastik untuk dipasarkan melalui media sosial. Di tangan seorang pemuda bernama Edi Kurniawan, limbah plastik disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Kerajinan yang dibuat pria 33 tahun asal Kelurahan Urung, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau adalah miniatur kendaraan dan perumahan yang elegan dan indah di pandang mata. Keahlian Edi berawal ketika ia masih bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas Desa Tanjung Batu Kundur. Setahun mengeluti kerajinan miniatur, Edi sudah berhasil membuat sebanyak 400 unit aneka miniatur. Terkait soal harga, tentunya bervariasi. Melihat dari bahan yang digunakan dan dibutuhkan. Edi membandrol miniatur buatannya dari harga Rp180.000 hingga Rp500.000 tergantung sesuai ukuran. Untuk pemasaran, saat ini Edi hanya mengandalkan media sosial sebagai sarana menjalankan bisnisnya. Sudah satu tahun, dua bulan lah, sedia jalan kami sekarang. Sudah bisa menghasilkan berapa? Alhamdulillah, sudah menghasilkan 400 unit. Setelah ada contoh, contoh gambarnya aja, insya Allah kami buatkan. Untuk pasar domestik, hasil kerajinan tangan Edi banyak dipesan ke Jawa Timur, Padang, Bandung, dan Natuna. Agus Iswanto dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau.